ya oke guys ya bertemu lagi dengan saya Sudung Sitorus channel ya hari ini hari Rabu ya Arabu tanggal 24 Agustus tahun 2022 ya kembali hari ini bertemu dengan saya teman-teman ya dengan Sudung Sitorus channel baik sebelumnya jangan lupa ya untuk dukung dan support channel YouTube saya dengan cara subscribe like dan komen ya dan jangan lupa juga untuk share ya share ke media sosial teman-teman yang lainnya supaya channel YouTube saya bisa berkembang ya teman-teman ya oke teman-teman ha malam hari sore ya Maghrib ya Maghrib ya menjelang malam ya di hari ini hari Rabu ya Oh konten saya sebenarnya ada yang salah hitung ya saya nih saya udah upload tuh yang vlog ke-7 ya ya harusnya kan setelah foto juga vlog 8 ternyata saya hitung-hitung yang udah saya upload tuh vlog satu udah vlog dua udah vlog tiga udah vlog 4 udah vlog 5 udah nah vlog 6 tuh yang loncat ya hehehe saya saling itu tuh langsung loncat ke vlog 7 gitu tapi udahlah nggak papa juga sih ya kan saya tetap continue aja selanjutkan ya yang jelas vlog 7 udah saya pot tadi tuh tadi sore ya mungkin malam ini ini baru baru dia tampil di playlist saya ya karena ya besar kan saya upload videonya dari handphone langsung ya teman-teman ya jadi ya butuh waktu lah intinya tadi saya upload tuh mulai startnya jam 5 dan juga apa besarnya tuh sekitar 5 gigaan gitu saya upload tuh jadi butuh waktu itu mungkin malam ya baru rilis jadi playlist Oke itu protok 7 ya tapi saya salah itu harusnya vlog 6 tapi nggak apa-apa lah udah saya upload namun saya hapuskan Oke saya bilang itu vlog 7 nah berarti logikanya sekarang adalah vlog 8 Oke teman-teman ya saya anggap ini vlog 8 ya teman-teman Oke baik teman-teman ini adalah vlog 8 saya dari motovlog saya ya motovlog saya seperti biasa saya mengangkat tema motovlog sederhana pakai HP ya oke motovlog sederhana pakai HP Iya dimana hari ini saya ngonten atau ngevlog ya eh basically sih harusnya ya harusnya teman-teman ya saya tuh rencana mau tes record dengan ngerekam yang rekam video dengan kamera langsung maksudnya kamera langsung dari bawaan HP ya HP cadul HP cadul, HP Oppo F1S yang RAM-nya 4x64 yang tahun produksinya 2016 tahun 2016, sekarang 2022 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 7 tahun ya atau 6 tahun ya 6 tahun lah, 16, 17 ya kan 17, 18, 19, 20, 21, 22 6 tahun di M-Pod umurnya ya jadi nge-recordnya rencana pakai kamera langsung tuh ceritanya cuman karena tadi sepagi udah saya record ya terus saya analisa ada minusnya teman-teman minusnya adalah hasil record videonya selain dia terpenggal ya teman-teman ya, ini tadi ada terpenggal memang di ujung sih agak di ujung terpenggal terus kedua dari segi audionya teman-teman waduh waduh parah audionya berisik sangat-sangat berisik suara berisik dari luar tuh kedengeran semua lah intinya lebih-lebih apa lebih dominan suara dari luar gangguan dari luar kayak knalpot udara ya maksudnya apa-apa udaranya dibanding dengan suara suara vokal saya gitu lah logikanya dan akhirnya saya hapus ya tuh record yang saya tadi pagi ya saya berangkat kerja ya karena memang gede kan sayang ya kan makan-makan memori nah tadi pulang kerja juga saya penasaran akhirnya saya record lagi pakai kamera langsung ya dari OPPO F1S ini tetap gitu loh tetap dia apa namanya tetap ribut berisik noise-nya parah dah intinya padahal headset saya pakai masih headset apa headset yang saya pakai yang biasa gitu loh masih headset yang paling keren saya ini headset murah saya ini yang saya modif udah pakai saringan intinya gitu tapi tetap juga sih suaranya parah ya kan yaudah akhirnya saya dapat kesimpulan teman-teman bahwasannya kalau nge-record dari kamera langsung dari HP jadul merek OPPO F1S ya itu gagal tidak bisa kalau dari kameranya langsung ya yang nge-record kamera itu pakai video maksudnya karena suaranya berisik berdasarkan analisa saya ya dan akhirnya saya kembali nge-record tetap pakai OPPO ya OPPO F1S tapi pakai aplikasi bantuan nama aplikasinya adalah Open Camera oke teman baik video ke-8 hari ini akhirnya saya bilang gagal gagal nge-record pakai kamera langsung ya bahwa handphone ya maksudnya dan kembali lagi akhirnya nge-recordnya pakai aplikasi bantuan Open Camera baik baik ya teman-teman ya yaudah akhirnya saya dapat kesimpulan intinya gak recommended kalau HP OPPO iPhone S nge-record langsung ya kamera bantuan mpon gak recommended ya tapi kalau HP yang kedua saya HP pertama saya ini HP kedua ya HP pertama saya HP utama saya yang Vivo V23e itu lulus iya iya berhasil dan hasilnya maksimal dan cakep ya kan karena dia kayak-kayak ala-ala vlogger gitu ya dia ada double apa double camera ya dual camera jadi kamera belakang aktif kamera depan aktif juga gitu teman-teman ya gitu oke teman-teman itu hebatnya terus dia juga ada fitur stabilizernya ya siap PPPo itu nah jadi gak pakai kamera dia aku langsung bawa kamera apa bawa kamera tuh langsung record gitu itu dia keunggulan dari HP PPPo eh PPPo ya PPPo V23e ya kembali ke topik ya ini HP Oppo ya teman-teman Oppo F1s yang HP jadul tahun 2016 dengan spekifikasi RAM 4x64 ya teman-teman ya dan jawabannya saya dapat api kesimpulan tidak bisa merekam dengan kamera langsung tapi wajib pakai bantuan open camera oke saya ulang lagi ya jadi alat hari ini pada vlog ke-8 saya ya yang saya katakan gagal ya gagal untuk nge-record pakai kamera bawa nempon HP Oppo ya jadi pakai bantuan tetap pakai bantuan open camera ada pun alat-alat yang saya pakai untuk nge-record vlog ke-8 saya hari ini adalah pertama HP Oppo ya Oppo F1s yang RAM-nya RAM 4x64 dapat ini HP jadul ya HP tahun 2016 ya iya teman-teman iya terus itu yang pertama dan yang kedua pakai bantuan alat holder ya pegangan handphone ya itu kalau bahasa-bahasa kerennya namanya chest strap chest strap chest strap ya oke nanti saya lampir ke foto-foto ya teman-teman ya yang HP Oppo saya kasih fotonya yang pertama tadi HP Oppo ya saya kasih fotonya seperti ini yang kedua chest strap ya chest strap seperti ini nah chest strap yang saya pakai chest strap yang nempel di dada ya teman-teman ya yang sekarang saya pakai ini oke mungkin saya tampilkan ya kalau bisa ya nah ini nampak ya teman-teman nah sip tuh di sepun saya nampak ya oke itu dia apa namanya chest strap yang nempel di dada ya itu adalah kedua ketiga namanya mic slip on mic slip on nah mic slip on yang disini saya pakai adalah mic mic headset tali yang murah-murahan ya yang murah yang harganya paling 15 ribu doang ya tapi saya modifikasi teman-teman metal itu saya modifikasi pakai saringan ya saringan dari spon cuci piring ya teman-teman ya spon cuci piring sehingga dah suaranya tuh bisa jernih lah itu ya nggak terlalu berisik sih nggak terlalu berisik tetap sih masuk tapi nggak terlalu terlalu parah ya gitu dia teman-teman oke ada tiga ya teman-teman ya pertama HP Oppo F1S yang kedua chest strap ya yang nempel di dada yang ketiga apa namanya mic slip on mic slip on ya modifikasi dari headset murah yang saya tambahkan saya baluti saringannya berupa filter dari saringan dari spon cuci piring ya teman-teman ya oke itu tiga alat yang saya pakai untuk hari ini vlog kedelapan saya ya teman-teman ya lalu untuk aplikasi saya pakai aplikasi open camera seperti ini ya gambarnya open camera ya oke terus nggak nggak pakai lagi kayak teman-teman ya pokoknya selama saya pakai kabel saya nggak akan pakai lagi nama aplikasi BT Mono ya karena ternyata BT Mono itu hanya bekerja untuk headset bluetooth ya gitu BT Mono itu harus berfungsi pada saat pakai bluetooth nah jadi headsetnya headset bluetooth sampai hari ini saya belum ya belum mengerjakan target saya mengenai perihal tes ya tes mic slip on nya dari modifikasi headset bluetooth headset bluetooth apa namanya dari TWS i7 itu ya belum belum saya realisasikan karena saya masih fokus ke apa dulu ya mau rekamnya lebih ke videonya dulu lah itu ya kebetulan HP saya ada dua yang satu saya katakan sukses ya yang kayak HP PIPO itu PIPO F1 PIPO V23 saya bisa kunci itu sukses bisa nge-record pakai kamera langsung bisa nge-record pakai bantuan open camera tapi saya lebih tertarik dia nge-record pakai kamera langsung karena dia pakai dual camera nah untuk OPPO untuk videonya untuk nge-record langsung pakai kamera bawaan handphone gagal suaranya berisik tapi dengan bantuan open camera akhirnya bisa mereduce ya dan akhirnya bisa berhasil lah berhasil karena ini dah yang kedua juga ya pertama ada tuh yang vlog ke-4 berarti ya ya vlog ke-4 saya pakai OPPO dan pakai aplikasi bantuan open camera oke teman-teman itu dia beberapa keterangan-keterangan saya yang saya dapat kesimpulan akhirnya dapat dah perihal video oke dari APD OPPO dan Vivo dapat perbandingan sekarang fokus ke suaranya lagi yang tinggal yang belum ya perihal nge-record pakai bantuan headset bluetooth dari yang murah yang sebut murah TWS I7 itu belum ya belum saya akan coba terus mengusahakannya baik oke terpantau hari ini saya riding berkendaraan saya pulang dari kantor tadi dari grogol benar-benar macet sekarang posisi saya ada di jembatan 2 jembatan 2 lampu merah terkurung macet ya Jakarta inilah padahal beberapa hari kemarin lancar jaya ya teman-teman hari ini hari Rabu tanggal 24 Agustus saya terpantau kendaraan semua macet ya dapat dilihat ya parah macet parah parah tapi oke lah saya selalu katakan memang Jakarta ini Jakarta siapa yang enggak tahu dimana kota macet apalagi pergi kantor dengan pulang kantor atau bahasanya perginya dan pulang ya saya tetap menyentuhnya teleposisi apa dari chest strap saya supaya dapat angle nge-recordnya dapat yang bagus oke dari kualitas video ya dari maksudnya berarti kalau video kan berarti jatuhnya ke kamera belakang ini ya mana kamera nah ini kamera ini saya tetap masih mengatakan kamera dari Oppo F1S kamera belakangnya jernih lah ya teman-teman jernih sih saya cukkan kameranya dan memang bantuan dari aplikasi si open camera itu dia fitur-fiturnya keren jadi white balance bisa dikunci exposure bisa dikunci kayak gitu teman-teman ya oh iya teman-teman udah pada tau ya udah pada manteng enggak ya cara settingan open camera udah ya bener-bener udah ya teman-teman ya bagus pokoknya jadi teman-teman cakep tuh saya tetap merekomen banget ya merekomen banget tuh aplikasi open camera ya untuk para motor vlogger motor vlogger ya karena bener-bener keren lah nantinya keren iya suasana mulai panas saudara-saudara emang bawaan macetnya gini nih udah belum udah capek macet pasti udah pasti bawaan orang emosi aja jadi apa parah gitu jadi pesan saya ya para semua pengendara motor khususnya ya terkhusus juga para motor vlog motor vlog ya dengan vlog yang pakai motor tetap cooling down ya teman-teman tetap cooling down tetap tenang kalem aja ya kalem enggak rasa rusuh kayak manapun kita paksakan merasa rusuh kan tetap juga macet gitu oke lah di titik ini kita bisa selamat yang kedepan tetap macet juga tetap tenang aja slow karena kalau hati kita udah emosi bawahnya rusuh setuju ya kalau yang setuju silahkan komen ya yang ngerasa ya jadi pesan saya tetap kondisi macet saya tahu kita semua sama lelah capek panas yang pastinya tetap cooling down tetap hati yang dingin percuma aja emosi kalau dibawa itu parah ya kan ada gunanya juga oke teman-teman ya oke kembali lagi ke topik tentang si oppo tadi ya kualitas videonya tadi saya katakan bagus dari kamera belakangnya saya pakai sekarang record ya sebenarnya bisa sih dipindah dia ke kamera depan ya cuman saya putar jadi ya kan gitu dan kata layaknya sih para vlogger motor vlog memang lebih dominan dia pakai kamera belakang sih untuk record ke depannya gitu ya kalau kalaupun misalnya ada record ke bagian depan ke kamera selfie-nya ya paling ke muka aja sih karena kamera belakang itu dimana-mana lebih apa ya lebih besar sih megapikselnya gitu lah dibanding dengan kamera depan bener nggak gitu ya tapi pernah sih saya perhatiin ada juga yang bener-bener besar loh kamera depannya kamera selfie-nya lebih gede MP-nya megapikselnya dibanding di kamera belakang atau seimbang mungkin bener nggak ya teman-teman oke kalau ada teman-teman yang bisa ngasih komentar silahkan di komentari di video sebuah ini bener ternyata ada kamera selfie-nya lebih gede megapikselnya lebih cakep dan bahkan ada mungkin ada beberapa settingan ibaratnya kalau di kamera selfie dia buat record videonya lebih cakep bisa jadi ada tambahan-tambahan kayak pencernihnya bisa jadi di kamera belakang ada standar-standar nah pas pakai kamera depan kamera selfie akhirnya bisa ada settingan tambahan bisa jadi juga tapi di HP Oppo saya HP Oppo jadil juga ramaklum tahun 2016 perpabrikan nah ini teman-teman HP Pippo saya kameranya kenapa ya kenapa ya nah itu kameranya kameranya oke saya pakai sekarang ini HP Oppo ya teman-teman Oppo F1S oke oke aku bisa ya coba saya terus ya saya mau cari jalan kikusnya oke pelan-pelan aja aman lho kan aman ya oke sini aman ya oke coba lagi ya gas iya coba lagi pelan-pelan oke mantap oke cakep iya 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 memang berpanda-panda ya teman-teman ya iya menyelip diantara sisipan-sisipan motor dan mobil ya oke supaya bisa berjalan lagi ya intinya teman-teman ya emang ya inilah kalau suasana macet di Jakarta ini teman-teman ya parah 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 aduh kenapa ya teman-teman parah ya kan berseliuran ada yang malang ke kiri ada yang malang ke kanan ya kan gak ada yang apa ya mau saling mengalah sih teman-teman ada yang mengalah pasti bisa nah kalau udah mentok ini mau diapain ya kan gak bisa ngapa-ngapain cobalah nikmati aja ya teman-teman ya gak apa-apalah teman-teman sama juga Jakarta ini dunia macet parah macetnya parah parah sekali macetnya parah sekali parah sekali sebentar ya teman-teman ya saya sedang mengalihkan ini motor saya ini gimana supaya bisa teralihkan gitu lah intinya teralihkan dan akhirnya bisa selamat dari tumpukan-tumpukan kemacetan motornya ya teman-teman oke terkunci juga teman-teman kalau lagi ini ada pilihan lagi nih pasrah ibaratnya mentok dah sabar aja teman-teman ya teman-teman mati aja lah ya atau mau dibilang ya kan teman-teman ya record saya masih aman ya masih bisa berjalan ya saya buka dulu kaca elemen ya teman-teman enggak apa-apa ya abang berisik sedikit eh ya emang kalau udah kayak gini suasana emang bawaannya emosi ya teman-teman ya karena udah hasilnya udah mentok sama mentok ya kan dia orang tuh kayaknya pengen segera bebas dari kemacetan apa hipitan-hipitan ini sehingga jadi bawahnya emosi aja gitu ya ya teman-teman ya ya gak bakal saya sih oles aja sih teman-teman tetap tenang aja dah rasa-rasa rusuh ya kita goles nikmati perjalanan teman-teman kita enjoy jalan ini masih panjang ya teman-teman ya itu tuh suasana udah udah memanas suasana udah udah boleh memanas soal kasar darah ya pelan-pelan aja ya bang gak usah rusuh mari kita nikmati aja bang oke akhirnya puji Tuhan puji Tuhan lepas dari macet ini aduh-aduh parah parah ya situasi macet tadi dari sekitaran jembatan besi ya jembatan 2 itu sampai para penjaringan ya belok panennya penjaringan ya aduh gila panas oh itu saya cek segera keluar ya teman-teman ya oke teman-teman kembali lagi dengan saya Sudung Sitoru Channel tetap dukung saya support saya channel saya dengan cara subscribe like dan komen ya tak lupa juga di share ya di share ke media sosial teman-teman yang lainnya supaya saling dapat membangun dan saling mendukung untuk kemajuan kita masing-masing ya oke teman-teman ya Jakarta Jakarta ya ya memang salah satu faktornya saya nilai ketidaksabaran sih intinya teman-teman saling merobos ya kan saling ya yang udah sabar tapi merobos merobos mentok ya kan ketuk kunci nah dia udah ngunci satu udah panjang kuncinya gitu akhirnya ya udah sama pasrah ya dia kan gak bisa bergerak satu yang kiri gak bisa yang kan gak bisa yang atas gak bisa ya kan andai aja bersabar ya kan lancar gitu kan tapi yaudahlah teman-teman bisa oke sih kaperol saya untuk saya ini masih terus berjalan ya masih terus berjalan lepas dari penjaringan ini teman-teman saya ke kiri terus mengarah ke ini saya nih arah ke kota 2 ya oke sekali lagi kepada teman-teman pengendaraan motor ya khususnya motovlogger dan pengendaraan motor khususnya semua saya harapkan tetap berhati-hati ya teman-teman ya tetap berhati-hati tetap fokus di tengah kita sore hari ini dan dalam perjalanan kondisi macet ya kita tahu memang kita capek ya kita gerah ya kan gerah gitu tapi ya yang namanya keselamatan perlu jaga ya teman-teman ya ya ini dia saya mau belokanan saya mau menuju ke arah-arah kota tua ya teman-teman oke teman-teman ya sudah terlalu melantur saya nih pembicaraan saya nih ya karena situasi macet tadi akhirnya wah semua ya kan ya saya kembalikan lagi pembicaraan saya perihal mau vlog ya motovlog ya mau vlog konten vlog mau buat konten vlog menggunakan hp ya yang hari ini hari Rabu ya tanggal 24 Desember tahun 2022 saya buat konten vlognya menggunakan hp jadul karena karakter dari channel youtube saya Sudungsitorus channel itu karakternya lebih ke motovlog sederhana pakai hp nah hp-nya ini hp jadul hp opo f1s ya dibantu juga dengan aplikasi tambahan kayak open camera ya teman-teman dan dari segi audionya dibantu dengan mic clip on yang mudah modifikasi ya modifikasi dari aset tali ya aset tali aset murah ya teman-teman ya oke teman-teman ya perihal konten ya saya rasa ya itu tadi ya kan yang konten kalau motor vlog ini ya vlogger-vlogger ini konten pas lagi record ya dalam perjalanan ya apapun bisa terjadi ya teman-teman dalam perjalanan kita tapi harapan saya nggak ada hal-hal negatif ya itu harapan saya teman-teman kita saling mendoakan semua para vlogger-vlogger pengendara motor semuanya terkhusus di Jakarta dan dimanapun kali yang berada untuk para vlog motor motor vlog tetap terlindungi ya tetap selamat dalam perjalanannya ya kalau macet ya wajar ya kan terhindar lah terhindar dari segala kecelakaan amin amin ya ya jadi yang record di jalan itu ya itu semua bisa terjadi ya teman-teman spesial ya kayak apa macet itu dah ya mau nggak mau ya jalan licin ke senggol kaca sepihan beradu ya kena klakson-klakson titik-titik berisik ya kan belum ketemu lagi kayak saya ini saya ini kan lebih mengarah ke terminal Tanjung Priok ya lebih ke pelabuhan ya pelabuhan Priok ya nah itu udah pasti berjibaku ya berjibaku ya berjibaku dengan kontainer iya tapi ya karena saya udah hampir 5 tahun ya bergelut dengan suasana kebisingan ya kebisingan dari maksudnya dari kontainer ini ya kayak udah biasa lah intinya teman-teman udah biasa tapi tetap waspada sih intinya tetap waspada tetap hati-hati maksudnya oke teman-teman ya ini udah di kota tua bagian belakang saya ini ya terus lagi butenya memang kayak gini ya teman-teman ya saya dapet butenya sih tinggal ikuti jalan aja sih teman-teman ya kan iya terlalu pantau disini sih suasananya agak sedikit sepi ya tak terlalu macet oke saya maaf saya tengok dulu kamer tangan saya masih oke ya oke masih aman masih aman ya karena waspada juga nih hape OPPO dia kan hape jadul ya jadi harus sering saya panting-panting karena tadi kebukti ya terbukti tadi yang record pagi tadi ya pagi tadi yang saya hapus itu hasil recordnya tadi pagi record dia kamera kamera langsung tapi gak pake bantuan OPPO kan open camera nah pas udah mau nungung udah mau sampai masih udah mau nutup tutup pembicaraan ya mati rupanya kemana saya ada panjang lebar ya kan jadi kayaknya saya terpenggal gitu pembicaraan saya jadi aneh aja kayak gak ada endingnya gitu ya tiba-tiba putus aja pembicaraan gitu ya karena ya setiap ada pembicaraan pasti awal pembukaan ada nah penutupnya pasti ada ya kan kayak say thanks say terima kasih ya kepada teman-teman akhir itu kan ada tuh tapi karena tadi terpenggal nah ini saya harus selalu pantau ya teman-teman ya iya sampai detiknya masih aman aduh bapak bapak gak step ya bapak gak step ya bapak gak step ya habis minyak pak ya habis minyak oli ya saya step mau mbak ke bengkel ya iya saya step aja gak apa-apa gak apa oh iya oh teman-teman ya iya ya oke hati-hati pak ya iya tadi saya menawarkan bantuan ya tapi katanya gak apa-apa sih katanya dekat aja katanya terus dia lagi bonceng sama teman katanya ya bisa kira udah coba menawarkan juga ya oke teman-teman lanjut lagi ya teman-teman perjalanan saya ya ya menanamkan kebaikan gak salah ya teman-teman yang menurut saya ya hal yang sepilih sih menstep motor ya lagi kendala motor orang saya step maksudnya saya dorong pakai kaki itu sederhana sih step sih bahasanya tadi beliau gak apa sih gak apa gak setuju ya apa nolak lah itu ya gak apa-apa yang jelas saya sebagai manusia ya saling kalau menolong ya teman-teman ya oke baik iya perihal pelop ke-8 hari ini perihal nonton pakai HP jadul ya HP Oppo F1S udah dapat kata kuncinya kamera langsung bisa ngerekam oke tapi suaranya parah 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 berisik walaupun overhaul saya udah pakai ini sih udah pakai headset apa yang pakai saringan headset andalan saya tapi tetap suaranya berisik banget banget terus akhirnya ya balik lagi recordnya pakai bantuan open kamera oke teman tak apalah sama juga tetap berekskriman ya sehingga dapat satu titik kesimpulan jadi kayaknya untuk ke depan saya akan tetap fokus senjata mutari saya adalah pakai HP PIPO 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 V23E dan kayaknya kayaknya saya rencana lebih dominan settingannya pakai kamera langsung kayaknya teman-teman ya nah ini saya pikirkan nih apakah kan kemarin tuh settingannya tuh kamera langsung kan supaya niatannya tuh dia kan ada dual kamera tuh nah jadi holder pegangan HP itu saya ada setting kayak ada pegangan ditambahin pipa lagi agak ribet supaya jangkauan kameranya itu bisa untuk khususnya kamera belakang ya depan ya kan dia juga bisa nangkap wajah saya misalnya wajah saya ya nah jadi kemarin tuh agak ribet gitu lah holder HPnya bingung sendiri kalau saya dudukkan dia disini di stang apa nih di holder ini kenapa ya holder HP dia spion ini getarnya parah gitu kan nah makanya saya pilih pakai chest strap yang di dada ini gitu biar saya supaya meminimalisir dari meminimalisir getar efek getarnya nah sayangnya holdernya ini gak bisa sampai benar-benar jangkauannya agak jauh sedikit seminimal segini nih selevel dengan posisi stang saya supaya juga bisa nangkap wajah saya untuk kamera selfie-nya itulah yang jadi kendala oke teman-teman tapi oke saya tetap bersuka belajar dan belajar lagi mencari ide yang pasti saya katakan lebih asik kalau kamera langsung dia nge-record teman-teman karena dia bisa dual kamera ya HP Pippo V23E kalau nge-record langsung pakai kameranya gak pakai bantuan open kamera maksud saya dia bisa dual kamera itu hebatnya nah oh iya siapa tahu teman-teman ada ide juga kali ya kali gitu bisa gak ya kayak pakai aplikasi lain selain open kamera yang mirip-mirip dengan itu yang bisa memungkinkan untuk supaya bisa dual kamera siapa tahu ada settingan atau aplikasi tertentu ya silahkan komen ya teman-teman atau mungkin ada yang bisa nemukan link downloadnya lebih keren lagi ini bang ada link downloadnya coba deh gak se-perfeksi open kamera tapi bisa lah gak keren juga ya kan kali silahkan ya teman-teman dikirim komentar di video saya ini supaya juga banyak terinspirasi para penonton-penonton yang lain terkhusus saya saya juga penasaran siapa tahu ada atau yang kayak itu saya bilang kayak holder HP itu saya lebih membayangkan kayak apa namanya kayak apa yang stabilizer itu lupa sih saya namanya aduh lupa sih dia ada tiangnya dia kayak tongsis tapi dia stabilizer bisa stabilizer jadi kayak mana tangan kita bubuk kita getar dia handphone tetap steady gimbal atau pakai gimbal ya teman-teman gimbal memang ada yang sistem pakai tiang gitu jadi apapun kita kendala handphone ibarat kita letakkan jepit di tangan kita ini dia tetap stabil tetap steady tenang dia tetap tenang gimbal nanti mungkin saya kasih screenshot ya teman-teman kayak mana maksudnya saya tuh yang gimbal pakai kayak tongsis itu ya oke teman-teman seperti ini ya teman-teman yang gimbal saya maksudkan banyak kok banyak silahkan ya di search di cari di youtube banyak kalau membahas tentang gimbal ini untuk stabilisizer dari gimbal ini silahkan di nonton aja di tonton terus di pelajari ya teman-teman oke ya kembali lagi terjebak macet ya teman-teman ini posisinya mendekati simpang 4 yang ke arah itu ke arah Mangga 2 ya macet lagi nih biasa paling gara-gara lampu merah sih biasa dominan sini nih macet gara-gara lampu merah gara-gara macet tapi tidak semerta-merta langsung berhenti ya teman-teman berhenti ini ini contoh dia kalau hijau bisa ngekas oke nah itu hijau dia kan nah itu teman-teman yang depan itu gara-gara lampu merah itu jadi akhirnya sering macet ya kan tapi gapapa dia kan tetap ada hijau ada merah gitu beda yang sama kayak tadi nah yang tadi itu kejadian di jembatan dua itu itu memang faktor manusia tuh memang apa saling terobos akhirnya menutupi jalan nah sabaran akhirnya menutupi jalan akhirnya mentok beda yang tadi itu yang di mangga dua tadi itu itu memang karena lampu merah oke teman ini sebelah kiri saya ada ancol ya lampai teman-teman itu ancol nah saya terus nih ngegas motor tujuan saya ke arah ini nih apa stasiun Tanjung Priok eh enggak apa dulu deh ketemu apa namanya teman-teman lapangan itu lapangan jis ya lapangan jis jakarta utara ya habis lapangan jis nanti baru ketemu terminal Tanjung Priok oke teman-teman iya masih terpantau aman ya lancar jaya saya masih bisa ngegas motor nih ya hari ini kayaknya saya fokus ke ini ya banyak cerita tentang ini ya keadaan jalan ya teman-teman ya emang dibandingkan dengan hari-hari kemarin kayaknya lebih macet ya sorry teman-teman saya buka kaca sikit terhalangi ya buat saya tadi mata saya pandangan saya ya saya ulang lagi hari ini saya fokus ke pembicaraan tentang ini ya tentang banyakkan di jalan topeng jalan ya karena macet ya aneh ya tapi ya dibanding dengan tiga hari kemarin ya lebih rame yang sekarang ya tapi ini belum parah teman-teman belum ini parah daripada ini banyak juga nih tau sama tau ya kan gila ya kan kalau udah macetnya tuh aduh memang titik mulai startnya dari sini teman-teman biasanya dari ancol ini macet ya tapi yang lebih sering kayaknya saya perhatikan pagi ya teman-teman nah kalau malam nih biasa dari sini dari apa dari stadion jis itu tuh nah itu mulai macet biasanya setelah stadion jis nanti biasa di pelabuhan ya pelabuhan apa pelabuhan Tanjung Priok itu biasa macet juga sih gitu ya ini saya ada di sebelah kiri saya ini kiri saya ini kayak pintu masuk ancol gitu ya teman-teman pintu masuk ancol oke iya kita lanjut lagi terus perjalan tetap santai aja teman-teman ya tetap gak usah buru-buru tenang aja nikmati aja perjalanannya ya kondisi jalan memang kayak gitu tuh kadang macet dia bosen kadang rusuh sekali lagi saya katakan jangan kebawa emosi jangan terpancing emosi ya teman-teman ya tapi nikmati perjalanan tetap hati yang dingin ya karena semua kalau dibawa emosi percuma gitu gak ada hasilnya ada mempunyai saya perhatikan kamera saya masih kondisi ngerecord ya oke saya gak ada waktu gitu ya teman-teman gak nampak beberapa jam ya oke saya tetap terus lanjutkan aja gak apa-apa semoga lancar ya untuk ngerecord ini kalau dihitung sudah setengah perjalanan saya ya sebentar lagi saya mendekati ke lapangan yang baru lapangan Jakarta Utara lapangan JIS oke oh apa tenang pak ya oke oke nampak ya udah-udah nampak ya teman-teman ya nah itu sebelah kanan saya itu nah itu lapangan JIS itu teman yang ada lampu-lampu yang biru-biru itu yang putih atas lapangan JIS nampak ya nah itu gede oke oke itu lapangan JIS lapangan bola ya lapangan bola stadion ya stadion JIS lah sama dari Jakarta Utara oke terus lapangan perjalanan sambil manteng ini mpon karena kayak tadi saya berpengalaman berkaca dari yang video tadi pagi ya ya justru di ujung-ujung itu matinya jadi saya pelan-pelan saya saya panten lah layarnya hp itu terpost atau terperlenti atau stop tidak jangan sehingga apa istilah kata penutupnya masih dapat lah intinya oke teman-teman nah lebih dekat lagi ya 4 teman-teman nah itu lapangan JIS oke kembalikan kejalanan lagi terus 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 iya ya memang agak ini ya teman-teman masih terbawa juga akhirnya tambah lelah kalau kita ada terjebak macet perjalanan itu kayak banyak menung tapi jangan banyak menung di dalam membawa kendaraan motor khususnya hati-hati maka saya ada di sini video ini saya buat supaya juga memberi semangat kepada teman-teman yang lain yang lagi habis terjebak dari kemacetan oke teman-teman ini dia sebelah kanan saya itu dia lapangan JIS lapangan JIS ada lampu putih lapangan bola tradyun JIS oke saya ke kiri untuk mengarah ke stasiun Tanjung Priok oke nah disini saya maksud untuk titik macetnya biasanya biasanya macet nih biasanya tapi mudah-mudahan jangan ya mudah-mudahan melancar ya teman-teman ya oke ya tak lupa juga saya ingatkan kembali kepada teman-teman jangan lupa dukung terus channel youtube saya Sudung Sitorus channel ya dengan cara subscribe like dan komen jangan lupa juga untuk share ya ke media sosial teman-teman yang lain ya supaya kita saling-saling sama-sama mendukung saling support dan sama-sama berkembang ya teman-teman ya oke teman-teman oh ya satu lagi teman-teman kan saya bilang kemarin kalau kita nge-vlog ini semua dari aplikasi smartphone aja gitu ya teman-teman akhirnya saya harus mengambil kata kunci yang baru lagi ya terkhusus masalah storage penyimpanan memang harus butuh kayak harddisk dan laptop maksudnya komputer atau mungkin teman-teman setelah upload video teman-teman hapus ya ada juga yang mungkin gitu ya karena berpikir ah ada pada berat-berat ya kalau saya sih saya simpan teman-teman kayak sejarah gitu ya ke depan hari saya pengen mengulangi lagi saya masih ada apa kayak simpan riwayat video saya karena setiap file-file saya itu kan saya buat nama vlog 1 vlog 2 vlog 3 gitu kan jadi perurutan dia kan gitu nanti kalau udah sampai 10 20 30 40 50 100 itu banyak ya kan teman-teman itu kan kayaknya keren aja sih kalau menurut saya ya kalau saya pribadi keren aja kalau kalau disimpan ya memang sih bisa sih dari apa sih dari youtube ya bisa di download ada sih bisa kayak gitu bisa jatuhnya kan harus butuh kota lagi saya lebih suka yang orisinil yang orisinil yang bisa simpan di storage ya tepatnya di harddisk ya di harddisk kayak sekarang udah mulai ini saya simpan di harddisk laptop saya ya kebetulan ada laptop jadul ya semua seru jadul nih teman-teman iya saya simpan di laptop maaf untuk istilahnya setiap data-data yang udah saya upload ke youtube nah itu gak saya delete gak saya hapus video-videonya saya simpan di harddisk oke teman-teman gitu iya teman-teman iya hari ini suasana yang betul ya kayaknya memang di arah Jakarta partai itu yang jembatan bus itu yang rusuh ya rusuh itu disini kayaknya udah mulai tenang kalau gak terlalu macet stasi lancar jaya syukur lah perjalanan saya bisa lancar oke nah ini dia teman-teman stasi Tanjung Priok banyak bus banyak bus yang lebih dominan bus 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 Dampri banyak disini teman-teman teman-teman apa ya teman-teman 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 ada juga teman-teman yang putih ini teman-teman oke teman-teman habis dari stasi tanya priok melipir lagi ke haltebus Enggano ya karena salah ya haltebus Enggano yang angkot mah ini dia dari kanan langsung potong kiri dan dia cuek aja tidak peduli ada motor ada mobil lakang akhirnya udah simpelnya sih kalau saya pribadi yang waras ngalah iya kalau kita paksakan juga kalah di kita kalah bukan salah tapi kalah nubruk di kita rugi di kita akhirnya udah biarin aja cuma berapa menit doang ngelajah dia duluan ngotong ke kiri akhirnya kita ambil kanan selesai tadi kan aman intinya semua kalau di jalan itu yang arah saja teman-teman ya gak usah kebawa emosi di semua arah saja ya 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 apa ya teman-teman kalau kita ngikutin emosi 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 bawahnya akhirnya tegang aduk urat enggak enak kan santai nikmat di perjalanan ini dia di depan sana kayak haltebus Enggano oke dan kondisi jalannya memang santai ya enggak terlalu rame nah kayaknya saya harus ini nih harus memaksakan diri saya ke belok kiri ya melewati pelabuhan Tanjung Perik ya karena saya tengok di panel motor saya ini bensinnya udah mulai palang 2 ya 2 balok ya perihal bensin motor ya pertalian maksud saya sekarang udah ini ya teman-teman udah parah ya setuju enggak ya teman-teman setuju enggak ya parah maksudnya susah nyarinya sekarang nih teman-teman untuk perihal pertalian udah bisa dibilang agak agak punah sisa dicari nah betul kan sebelah kiri macet teman-teman iya iya tapi enggak apa ini biasanya di depan doang yang karena ada lampu merah di depannya biasanya gitu mudah-mudah jangan sampai kesonanya kembali saya katakan untuk topiknya perihal pertalian yang langkah ya teman-teman udah mulai langkah karena isinya ada isu mengatakan pertalian sekarang kayaknya mau dinaikin ya ke harga 10.000 berapa gitu dari harga 7.000 enggak salah ya normalnya mau dinaikin 10.000 jadi ya biasa kalau udah udah naik-naik gitu sering-sering langkah kayak minyak warng dulu kan gitu itu udah mau naik harga ya di langkah langkah payah nyarinya kan gitu tapi ya kebijakan pemerintah ini aneh ya teman-teman BBM naik tapi enggak tahulah memang udah mungkin terbaik kali ya kita mendukung-dukung aja enggak apa-apa teman-teman ya setelah pemerintah pemerintah yang ahli ahli politik yang menguliti semua itu kita para para rider rakyat celata yang bermain di jalan raya ya terus berusaha mencari nafkah di jalan raya maksudnya saya jalan raya juga ya teman-teman walaupun di kantor tapi ya saya lebih banyak di jalan rayanya sih ya intinya kayak BBM itu hal yang sangat pemerintah menaikkan itu tentu ada adalah hal-hal yang dia pegang lah intinya kenapa harus jadi saya sebagai rakyat Indonesia ya saya hanya bisa mendukung ya bermakna lagi gitu kan apalah demi kemajuan juga kemajuan Indonesia semoga ya kan saya sendiri juga yang apa ya yang naik kemeratas Indonesia harganya naik semua gitu oke teman-teman tetap ya bersabar ya teman-teman dalam pemelut-pemelut dunia politik Indonesia ini oke ya ini dia yang saya bilang tadi pelabuhan akses ya akses jalan ke pelabuhan pelabuhan nah itu tempat ya itu tanky sebesar-besar gaban gitu ya nah ini ya kenapa kan gede banget nih oh ya kan itu satu teman-teman satu kebayang kalau sampai lima sepuluh ya kan waduh 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 jalannya beriringan berdua gini kan depetan parah dah habislah kita tengah-tengahan nggak bisa bergerak mau gerak pun serem ya kan aku terhitung tergencit 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 teman-teman buka ya tapi syukurnya entah ya di periuk kondisinya aman ya lancar jaya ya teman-teman beda sama kayak di jembatan 2 tadi ya di global parah parah tenang tenang bapak jangan langsung langsung ya bapak tenang bapak oke ada lagi sebelah kiri saya sepanjang itu itu mau dilawan aduh habislah kita ya emang banyak orang kayak teman-teman kantor saya kalau saya cerita tentang periuk udah udah ngeleng ngerti aja periuk mah udah itu tau sama tau lah lawannya kontainer mobil yang besar dan jumlahnya banyak nah itulah intinya kalau salah satu ya oke kayak sekarang masih aman kan salah satu masih oke tapi kalau mereka bareng-bareng udah mentok dah iya 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 itulah realita yang terjadi di periuk ini ya teman-teman ya beradakan dengan pelabuhan internasional ya gak dan untuk atal kita ada pasrah memang ada pelabuhan internasional ya ya internasional lah pelabuh semua di sini hulu-hulunya untuk pengirim ekspedisi apalah semua melalui kontainer ini oke teman saya sedang mencari SBBU karena kebetulan di rumah saya ini yang dekat rumah saya dia ada SBBU yang menurut saya dia selalu ada pertalian jarang kosong di depan ini ada sebelah kiri dia aduh 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 depannya sebelah kiri ada SBBU saya coba tanyakan moga moga ada pertahan oke teman-teman kayaknya kalau masuk SBBU apa ya teman-teman saya stok dulu kamera atau saya tutup saja teman-teman karena pembicaraan saya tutup saja saya sudah untuk vlog kedelapan hari ini hari Rabu tanggal 24 28 Agustus tahun 2002 saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu nonton channel-channel youtube saya dan nonton setiap video-video saya dan tak lupa dukung saya di Sudung Sitorus Channel dengan cara subscribe like dan komen ya teman-teman saya akhiri salam sehat dari saya Sudung Sitorus Channel men men Terima kasih telah menonton!